Intro Halo Jemblokers Ketemu lagi dengan Cici Elo di channel Cici Jemblok Oke, kali ini vlogmas kita yang ke-6 Untuk hari yang ke-6 ini Cici lagi mikirin Cici mau sharing Ini tanpa Cici Ong sih Cici Ong lagi ada kerjaan lain Jemblokers Untuk saat ini Cici mau Tunjukin ke kalian 20 fakta Mengenai Cici Elo Kalian penasaran gak sih Tentang Cici Elo kayak apa Yang mungkin ini pengetahuan aja buat kalian Cici juga mau sharing Mengenai Diri aku ini kayak apa sih Jemblokers kayak gitu Untuk fakta yang pertama Nama aku dulu Nama aku aslinya Maria Elovita Herlina Dewi Cuma Kalau yang di Aslinya lagi Maria Dionisia Elovita Herlina Dewi Fakta yang kedua Aku anak pertama dari dua bersaudara Aku punya adik yang lagi nyuting sekarang Yang lagi ketawa-ketawa Namanya Alexander Franklin Namanya beda banget ya gak sih Namaku Indonesia banget Dan namanya tuh Inggris banget Ya ampun Ya silah gak apa-apa lah Itu kan pemberian dari orang tua ya Kemudian untuk fakta yang ketiga Ini aku rada baca ya Soalnya aku rada rada berlupa Kayak gitu sih Yang ketiga Asli Asto asal Asalku dari kota Cepu Kota Minya Di Jawa Tengah Yang sekarang lagi viral banget Sama yang namanya Exxon Mobile Kayak gitu Terus lagi ada kayak pertambangan minyak disana Jadi sekarang lagi heboh nih Untuk kota-kota yang di Cepu Oke Untuk fakta yang keempat Tentang diri aku Yaitu profesi asli aku Yaitu sebagai apotekar Apotekar atau pharmasis Yang sekarang saat ini Aku lah dikerja di salah satu rumah sakit swasta Yang lumayan terkenal di Surabaya Yang terkenal lumayan sih Untuk nasional dan internasional Di Indonesia Kemudian fakta lagi Yang kelima Untuk alumni Aku alumni dari Universitas Surabaya Atau Ubaya Yang teman-teman aku Angkatan 2011 Dimana aku lulus Tiga setengah tahun aja Jumlah Girls Kemudian lanjut profesi Satu tahun Sebagai pharmasis Kayak gitu Kemudian faktanya lagi Yang ke enam Untuk Aku disini Anak-anak tau Jadi Jauh dari orang tua Jauh dari dua orang tua Yang sekarang tinggal sama Adik aku aja Yang dari pertama SDA Dari TK ya TK aku ada di Cepu Kemudian SD Ada di Surabaya Kemudian SMP SMA Aku ada di Cepu lagi Kemudian Kuliah sama profesi Aku di Surabaya Dan saat ini juga kerja Penempatan di Surabaya Karena lebih enak di Surabaya Sejumlah kerja semuanya Ada disini Kalian mau cari apa aja Disini ada Kayak gitu Terus untuk fakta lagi Fakta yang ke tujuh Aku paling benji banget Sama yang namanya Percacing-cacingan Kayak gitu Jumlah Girls Kemudian Sama seruding juga Untuk temen-temen Dekat aku Mungkin sudah pada tau Kalau aku misalnya Makan ada serudingnya Yang paling gak suka Kayaknya gitu Kemudian Fakta lagi Yang ke delapan Sekarang ya Aku seorang Blasteran Blasteran dari Dua negara Kayak gitu Jumlah Girls Kemudian Untuk fakta yang ke sembilan Dulunya aku seorang Pemain basket sih Jadi Mulai dari SMP Aku bisa sampai Ke Jawa Tengah Terus Disitu Kuliah Juga aku Pemain basket Kamu gak usah ketawa-ketawa ya Yang udah gisut Kemudian Untuk fakta yang ke sepuluh Namanya Aku Dikasih sama kakek aku Lim Mei Lin Yang artinya Lim itu dari Marganya Kemudian Kalau Mei itu cantik Dan kemudian Lin Itu ngambil dari nama aku Yang namanya Hilang Lina Itu yang artinya Batu permata Jadi Untuk artinya Namanya itu Batu permata Fakta yang cantik Atau yang indah Di keluarga Lim Oke Kemudian sekarang Fakta yang Ke Berapa ya Ke sepuluh atau ke sembilan Ke sepuluh Aku melupa banget Jadi sampai sekarang Aku pun juga bawa centang Melupa banget Kalian mau tanya aku Kemarin makan apa Tentang dimana Makan apa Aku udah lupa Limp Lakers Kayak gitu Sebegitunya Kemudian yang Fakta yang ke sebelas Aku Tipo Suka tipo Kemudian Suka spiko juga Kalau saya spiko disini Ngomongnya salah-salah Depotan Kayak gitu loh Jumlah Kurs Terus Fakta yang ke dua belas Gak bisa tidur tanpa kuas kaki Ini Sudah aku praktekin Dimanapun Dimanapun Aku berada Mau tidur Aku gak pake kuas kaki Mau itu dingin Mau itu panas Gak bisa Jadi tetep aku Pake kuas kaki Kayak gitu Jumlah Kurs Ini mungkin kalian Pikir ini unik Dan mungkin disana Juga ada yang kayak Aku Kayak Cielo Kayak gitu Terus Fakta yang ke tiga belas Aku orangnya Perfeksionis Jadi Aku maunya Semuanya itu Perfect Sempurna Jadi kalau misalnya Ada yang sesuatu Yang mengganjal Yang kurang sedikit Aja kayak gitu Aku Gak mau sih Sini Kalo bisa Semuanya harus perfect Kayak gitu Dan mungkin itu Buat temen-temen aku Buat orang-orang Di sekitar aku sih Itu raja risi Tapi Kalo gak perfect Atau kalo gak sempurna Itu ya Aku disini juga risi Gitu loh Jumlah Kurs Yaitu Aku paling suka Belanja baju Jumlah Kurs Kalian tau Ini karena apa Aku sudah flashback lagi Ke belakang Aku pikir-pikir Ternyata Ini karena Jaman dulu Aku cici lo kuliah Aku gak sebut merk Aku gak sebut nama Jadi ada salah satu Temen aku Yaitu cowok Bahkan Dia bilang ke aku Elo Kamu ini loh Bahinya ini Terus Kamu gak pernah ganti Beliau Kayak gitu Nah Itu kalo cewek Itu gak masalah Jumlah Kurs Tapi ini tuh masalahnya Cowok Jumlah Kurs Itu tertoh banget Gak sih Kalian sebagai wanita Ya gitu Terus Fakta lagi Cici Elo Suka banget Sama yang namanya Black King Jadi salah satu Blinknya Disini Jadi suka banget Sama love mereka Kemudian Style-nya mereka Kayak gitu Jumlah Kurs Fakta yang kelima belas Cici Elo Lumayan introvert Jadi kalo sama temen-temen Atau mungkin Orang baru Cici Elo Rada pendiem Rada gak bisa Ngomong Panjang lebar Tapi kalo Sudah kenal Sudah tau orangnya Kayak apa Terus kalo Ngomong sama kalian Kayak gini Ngomong di Depan kamera Kan gak punya orang Itu masih bisa Oke lah Masih lancar Kayak gitu Jumlah Kurs Terus fakta yang Ke Ke 17 Cici Elo punya prinsip Eman-eman Jadi kalo misalnya Apapun tuh Eman-aduh Eman-eman Terus Misalnya kayak Skincare pun Duh kok Eman-eman ya Ya Caranya Cici Elo bisa Memanfaatkan Sedikit itu Menjadi Lebih Bermanfaat Maksudnya lebih Jangka panjang Terus Fakta lagi Fakta yang Ke 18 Cici Elo manusia burun Jadi kalo misalnya Hidup di AC Atau hidup di tempat yang Dingin Atau musim hujan Cici Elo punya alergi Sama dingin Jadi bisa betol-betol Sekujur tubuh Dan itu Cici Elo Benci banget Kalo bisa Cici Elo hidari Kayak gitu Dan Cici Elo juga Sudah pernah konsultasi Ke dokter Kalo memang Kalo kamu punya alergi Kamu harus menjauhi Alerginya Kayak gitu Salah satunya Berarti aku harus Menjauhi Daerah-daerah yang dingin Jumlah girls Kayak gitu Terus Fakta lagi Yang ke 19 Cici Elo Hobi tidur Jadi gampang banget Mau tidur Mana aja Bisa Jumlah girls Sedikit gitu Kalo Cici Ong tau Pasti Aduh Ada idea sudah tidur Aduh Ada idea sudah tidur Di mobilmu Cici Elo Tetap Langsung tidur Kayak gitu Terus fakta yang terakhir Fakta yang ke 20 Cici Elo disini Lagi suka Yang namanya Youtube Jadi Cici Elo sekarang Lagi mau mendalami Gimana sih Jadi seorang youtuber Jadi seorang youtuber yang baik Hari demi hari Cici Elo mau improve Gimana Untuk bisa sharing ke kalian Hal-hal yang baik Hal-hal yang bisa Kalian gunain Dan Bermanfaat Buat kalian Jumlah girls Thank you Itu tadi 20 Fakta tentang Cici Elo Disini Terima kasih Jumlah girls Untuk vlogmas kali ini Bermanfaat banget Kemudian Semoga bisa jadi Ide sama kalian Terus Jangan lupa Untuk klik subscribe Klik juga like nya Klik juga tombol loncengnya Disini Kemudian Jangan lupa Tonton terus vlogmas Setiap harinya Jam 1 siang Sampai ketemu besok Jumlah girls Terima kasih Bye bye Jangan lupa like